Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawan, menjadi salah satu tokoh bakal cawa presi yang didekati berbagai poros koalisi. Pertemuannya dengan Presiden Jokowi hari ini pun menuai tanda tanya, akan kemanakah Kofifah berlabuh? Saya secara struktural ada di salah satu ketua PBNO, jadi tidak sesederhana itu, yes or no, itu tidak sesederhana itu. Di tengah gencarnya pendekatan para pengusung tiga bakal calon presiden untuk jadi baca wapres, Kofifah Indar Parawansa memang belum buka suara mengenai pilihannya. Usai bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara Jakarta pada kami siang, Kofifah membantah, membicarakan politik bersama Presiden Jokowi Dodo. Kofifah hanya menyampaikan bahwa ulama di Jawa Timur masih membahas soal rekomendasi bagi dirinya untuk masuk di Bursa Pilpres. Ya kan ada pertemuan-pertemuan yang secara reguler dilakukan oleh para ulama-ulama di Jawa Timur dan belum sampai kepada posisi final ya, bagaimana sesungguhnya rekomendasi untuk saya terutama kalau PBNO sendiri memberikan kesempatan kadernya untuk menyampaikan aktualisasi politiknya. Kira-kira seperti itu sih kawan-kawan. Nama Kofifah Indar Parawansa muncul dalam Bursa Bacawapres setelah sejumlah Bacapres seperti Prabowo Subianto dan Anis Baswedan menemui dirinya. Tak hanya Bacapres, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga sempat berada dalam satu kegiatan bersama Kofifah. Sebagai gubernur Jawa Timur dan tokoh perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama sosok Kofifah memang jadi incaran untuk mendongkrak elektabilitas bakal calon presiden di Jawa Timur dan di kalangan Nahdiyin. Tim Liputan, Kompas TV Ya lalu apa makna pertemuan Kofifah dengan Presiden Jokowi hari ini dan seberapa besar peluangnya sebagai Bacawapres? Kita akan membahasnya bersama Air Langga Pribadi Kusman pengajar Departemen Politik Fisip Universitas Air Langga. Selamat malam Mas Air Langga. Selamat malam Mbak. Mas Air Langga, Anda melihat pertemuan Jokowi dan Kofifah di istana hari ini sebatas Presiden manggil gubernur atau ada sinyal lain terkait Pilpres? Ya kemungkinan pertemuan antara Pak Presiden Jokowi dengan Kofifah tadi itu saya melihat bahwa ada ruang bahwa itu juga adalah pembicaraan politik karena kalau kita lihat kan bahwa Buka Hukifah sendiri pada saat memimpin Jawa Timur ini termasuk sukses menyelesaikan problem pemiskinan ekstrim terus proses pembangunannya muncul gitu kan dan artinya dari situ apalagi sekarang momen dekat dengan 2024 artinya kemudian sangat terbuka kemungkinan dan ruang buat Buka Hukifah untuk tampil dalam arena Pilpres 2024 gitu apalagi juga tracknya kan beliau dianggap sebagai kepala daerah yang berhasil gitu tapi kalau kita lihat nama-nama yang kemudian kerap masuk dalam survei bahkan nama Kofifah ini kan belum masuk top 3 ya dibandingkan dengan Erick Thohir misalnya atau Sandiaga Uno misalnya di satu sisi seperti itu tapi di sisi lain modal Kofifah ini kan cukup banyak tokoh NU, perempuan dan tadi Anda mengatakan punya track record yang baik berhasil sebagai gubernur Jawa Timur yang merupakan juga lumbung suara yang tidak boleh disepelekan Anda bagaimana melihat modal Kofifah dalam bertarung untuk Baca Hukifah ini? Iya tadi meskipun kalau dilihat bahwa survei tidak menempatkan beliau dalam top 3 misalnya tapi itu kan bisa jadi bahwa publik sendiri memang masih belum melihat Buka Hukifah untuk tampil sehingga belum kelihatan nah tapi kalau kita lihat dari potensi-potensi politik yang ada dalam diri Buka Hukifah maka kemungkinan dan ruang beliau tampil sebagai jawab pres itu sangat besar misalnya beliau kemudian menjadi bagian dari tokoh politik NU yang sangat strategis dan selain itu juga kemudian bahwa Buka Hukifah sebagai ketua muslimat ini memiliki organ muslimat ini adalah organ yang memiliki militansi yang kuat dari ibu-ibu nah ini bisa menjadi sumbangan elektoral yang luar biasa dan selanjutnya sebagai Gubernur Jawa Timur kita lihat kalau berkaca pada pemilu baik 2014 ataupun 2019 Bill Press maka Jawa Timur adalah pentu dari siapa yang akan menang dalam Bill Press mendatang nah saya pikir kalau kita melihat dari berbagai macam pijakan-pijakan ataupun potensi kekuatan politik tadi maka Buka Hukifah bisa jadi menjadi kandidat yang dipertimbangkan oleh masing-masing tim kandidat presiden yang ada saat ini sejauh mana atau seperti apa pengaruhnya presiden Joko Widodo menurut Anda dalam keputusan Kofifah nanti? iya, kalau tadi sempat ditampilkan itu kan bahwa Buka Hukifah itu kemudian menunggu bagaimana suara dari Kiai pertimbangannya kompleks artinya kalau kita melihat bahwa dari apa sebelumnya itu sama sekali tidak membaca potensi peluang Bill Press dan sekarang kemudian menunggu artinya ada Buka Hukifah membuka diri kan ruang untuk kemudian tampil dan selanjutnya kalau kita melihat bahwa political path jalur politik dari Buka Hukifah dari dulu sampai sekarang itu selalu sejalan dengan apa yang menjadi political track dari Pak Jokowi nah oleh karena itu saya pikir bahwa nanti apabila kemudian dalam bursa Bill Press 2024 maka Buka Hukifah akan berlabuh antara kandidat-kandidat yang mendapatkan dukungan secara nyata dari Pak Jokowi kalau sekarang itu kelihatannya dalam kondisi Pak Jokowi masih mengayun antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo Nah hanya dua itu kemungkinannya ya tidak kemudian ke satu sosok lain yang juga sebenarnya memberikan perhatian khusus nih sinyal-sinyal bahwa ingin mempersunting Kofifa juga sebagai Bacawa Press iya kalau sebelumnya misalnya kan ada biaya tertentu misalnya dari kubu Pak Anies Baswedan tapi kemudian dalam proses yang sudah agak panjang sebelumnya kelihatan bahwa statement atau pernyataan respon Buka Hukifah itu adalah fokus pada Jawa Timur nah tapi ketika sekarang misalnya Pak Prabowo mulai muncul terus kemudian ada komunikasi politik kemarin Bu Mega kemudian berkomunikasi politik maka isarat yang diberikan Buka Hukifah adalah misalnya dalam konteks ini menunggu apa yang menjadi pertimbangan Kiai dan Ulama pertimbangan PBNU dan tentunya pertimbangan Pak Jokowi jadi signifikan artinya ada progres sekarang ketika kemudian yang membangun komunikasi itu adalah dari pihak-pihak yang sejalan dengan political track dari Pak Presiden Jokowi jadi Anda melihat dengan adanya nanti hasil rumbukan dari para ulama kemudian katakan saja anggukan setuju dari Presiden Jokowi Dodo Anda melihat bahwa Hukifah akan semakin mantap semakin punya semacam apa jaminan begitu ya untuk memenangkan siapapun yang dia dampingi tidak saya belum berani untuk mengatakan jaminan tapi setidaknya Buka Hukifah menjadi bagian dari kandidat calon kandidat Wakil Presiden yang dipertimbangkan oleh elit karena kalau kita lihat juga masing-masing calon yang ada sekarang juga memiliki potensi kuat gitu kan nah hadirnya Buka Hukifah ini memberikan semacam kemudian apa ya salah satu pilihan alternatif dibandingkan dengan beberapa calon-calon yang muncul dan di sini Buka Hukifah juga memiliki potensi yang sangat kuat dalam pertimbangan politik dalam capaian pembangunan juga kemudian dalam hubungan-hubungan dengan partai-partai politik nah saya pikir ini menjadi salah satu kandidat yang signifikan dan penting untuk dipertimbangkan dalam Pilpres 2024 kalau Anda mengerucutkan kepada dua pilihan tadi antara Ganjar ataupun juga Prabowo siapa kira-kira ini Kofifah akan lebih berat ke siapa? tunggui sarat Pak Jokowi kalau itu saya pikir itu sangat tergantung pada apa yang kemudian menjadi kecenderungan Pak Jokowi ke depan kecenderungan Pak Jokowi ke depan akan mengutus Kofifah untuk mendampingi siapa tapi kalau Anda lihat kalau kita melihat misalnya bahwa terhubung dengan kekuatan-kuatan politik yang dekat dengan Adilatul Ulama memang kemudian ada persambungannya di kedua kubu itu Mbak misalnya dari kubu Pak Ganjar itu misalnya bisa masuk melalui saluran P3 dan isarat dari Bumega itu adalah calon ke depan representasi nasionalis religius PDIP selalu punya hubungan yang baik dengan NU begitu ya dengan NU dengan apalagi juga dengan P3 begitu kan bisa masuk jalur situ sementara kalau misalnya di Pak Prabowo juga representasi NU itu saya politiknya di PKB nah tinggal tapi ini kemudian kompleksitasnya kalau di Pak Prabowo artinya bagaimana komunikasi yang dibangun dengan Gus Muhammad Iskandar selama ini kemudian menjadi preferensi kan Cak Imin sebagai Wapres tapi ketika misalnya masuk ke dalam kubunya Pak Prabowo apakah kemudian sudah terbangun komunikasi politik dan negosiasi politik yang bisa membuat ruang buat buka FIFA misalnya di Pak Prabowo itu bisa muncul sudah lebih terbuka artinya terima kasih Mas Erlangga tadi saya kunci komentar Anda tergantung Pak Jokowi terima kasih Mas Erlangga pribadi Kusman mengajar Departemen Politik Fisip Universitas Erlangga sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam terima kasih